Seorang pria di Rejang Lebong, Bengkulu menghabisi jawa kakak kandungnya karena perkara warisan. Usai membunuh pelaku kabur sebelum akhir berhasil diringkus polisi di Musirawas, Sumatera Selatan. Tim gabungan Polres Rejang Lebong dan Jatan Raspolda Bengkulu meringkus pelaku pembunuhan kakak kandung di tempat persembunyiannya. Prozik 24 tahun di Bekuk di Musirawas, Sumatera Selatan setelah bersembunyi selama 3 hari pasca pembunuhan. Insiden berdarah tersebut terjadi pada 3 Juni di wilayah kejamatan Kota Padang, wilayah hukum Rejang Lebong, Bengkulu. Korban ditusuk oleh adik bungsunya menggunakan pisau tepat di punggungnya hingga tewas. Dari keterangan polisi pelaku menghabis nyawa kakak kandungnya setelah cek cok perihal warisan. Pasalnya korban tidak terima dituding ingin mewasai lahan perkebunan warisan orang tua mereka. Sementara menurut pelaku dirinya berniat menjual kebun warisan namun korban tidak setuju. Pelaku juga mengaku menyimpan dendam kepada korban karena sering bertindak kasar dan kerap menganiai dirinya. Di antaranya bahkan pernah menggunakan senjata tajam. Kau tidak sakit hati? Tidak. Karena dia nak jual itu kok tidak sakit hati? Tidak sakit hati. Kau pernah ditujuhnya juga kan? Iya pernah. Tapi aku tidak gelas dendam, tidak sakit hati sama dia. Kau bunuh itu? Enggak. Kau bunuh itu? Aku bunuh itu itu silap. Silap. Itu silap. Maksudku itu aku lebih dari diri. Motif tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka sakit hati dengan kakak kandungnya sendiri. Karena kakak kandungnya terlalu arogan dengan adik kandungnya. Adik kandungnya yang paling lungsus. Korban ingin menguasai kebun milik orang tuanya yang ada di Tanjung Gelang, di terat desa Tanjung Gelang, Jepang-Jepang. Karena korban ingin menguasai kebun warisan beli orang tuanya. Maka terjadilah pembalasan atau tetap dari adik kandungnya. Lagu dijerat pasal 338 KUHP tentang membunuhan dengan ancaman 15 tahun penyara. Berdali ingin mengobati abangnya yang depresi dan suka berbuat onar, seorang pria di Mandeling Natal, Sumatera Utara justru dilaporkan dengan duka pembunuhan. Pasalnya keluarga korban curiga setelah mendapati sejumlah luka pada wajah korban saja-saja dimanikan. Pria warga desa Simangambat, Mandeling Natal, Sumatera Utara ini ditangkap polisi setelah dilaporkan keluarganya ke kantor polisi. MA bersama ketiga temannya dicurigai melakukan penganiayaan kepada abangnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak berniat membunuh abangnya. Melainkan ingin membawanya berobat ke medan. Berdasarkan keterangan pelaku, korban menderita depresi hingga sering berbuat onar di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku kemudian berinisiatif membawa korban tanpa sepengetahuan keluarga dan meminta tolong kepada tiga temannya. Dalam perjalanan, kepala korban ditutup karung dan mulutnya dilakban. Diduga hal tersebut menyebabkan korban kehabisan nafas hingga meninggal dunia dan kembali dibawa pulang. Sepakat membawa dia berobat ke medan. Dan ini sudah beberapa kali dia kumat dan ini yang paling parah. Dia meresahkan sekali. Meresahkan sekali. Dan dia... Warga inisiatif bawa ke-bawa ke mana ini? Ke medan. Ke medan dengan cara ditutup kepalanya? Bukan. Kami apa dulu tenangkan di satu rumah, kemudian baru habis itu paginya... Ada berapa lama ditenangkan di rumah? Satu hari? Bukan. Itu menjabat. Itu menjabat. Paling sejaman. Jadi meninggalnya di mana ini? Dalam perjalanan? Iya, dalam perjalanan. Namun pihak keluarga curiga dengan penyebab kematian setelah melihat sejumlah luka lebam pada wajah korban. Ada empat yang terpatut. Kami juga pelaku. Ini adalah proses calon. Kita harus rumah keluarganya. Ada rumah kosong. Sudah diamkan selama berapa jam? Iya. Saat itulah tempat pelaku ini ada yang mengikat, ada yang mengikat. Ada yang mengikat, ada yang memukul. Semua perannya sudah di tahap terksa. Untuk keperluan penyidikan, polisi melakukan otopsi terhadap jasad korban yang telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Para pelaku di jerat pasar berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Iya, pemirsa. Hanya gara-gara sepeda motor, seorang adik menganiaya kakak kandungnya hingga tewas. Di rumahnya di kawasan Batu Ampar, Kramatjati, Jakarta Timur. Pelaku tidak terima ditegur kakaknya karena terlalu lama menggunakan motor. Seorang pria diamankan polisi usai menganiaya kakak kandungnya hingga tewas di jalan Batu King yang 1 RT7 RW 04, Kelurahan Batu Ampar, Kramatjati. Peristiwa yang terjadi jelang subuh itu mengejutkan keluarga sekitar. Hanya gegara sepeda motor, pelaku tegang mengakhir nyawa kakak kandungnya. Korban menunggu adiknya yang terlalu lama meminjam motor dan ponsel. Pelaku yang tak terima ditegur sempat cekcok lalu mengambil pisau dan menganiaya korban hingga tewas. Jidazah korban dibawa ke rumah sakit Polri, Kelurah, Jati, Jakarta Timur. Sementara pelaku diamankan petugas kepolisian. Kalau nipo dari pihak keluarganya, masalah peminjaman motor aja sih antara adik dan kakak peminjaman motor gitu. Nipo dari keluarganya gitu. Mungkin telat waktunya gitu kakaknya mau butuh, sedangkan adiknya tidak tepatin janji waktu untuk mengembalikannya gitu. Adiknya ini sebagai pelaku kesal karena motor kok dipakainya lama sekali tidak sesuai janji. Nah disitu langsung aduh cekcok mulut lah, cekcok mulut karena kesal. Terus adiknya yang sebagai pelaku ini lari ke dapur, ngambil pisau dapur, kembali langsung ditikang abangnya ini tadi yang korban. Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan sepeda motor diamankan sebagai alat bukti penyelidikan lebih lanjut. Dendam karena kakak kandungnya tidak memberikan perhatian lebih, seorang laki-laki di langkah Sumatera Utara mengeaniaya kakaknya dengan senjata tajam hingga tewas. Korban terluka di kepala, sementara pelaku ditangkap saat bersembunyi. Hanya karena sakit hati kakak kandungnya tidak memberikan perhatian lebih, HN tegal menganiaya kakaknya dengan senjata tajam hingga tewas. Korban tewas dengan luka senjata tajam di tangan, perut, dada, dan kepalanya. HN merencanakan penganiayaan terhadap kakak kandungnya, pelaku mendatangi rumah korban mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di rumah korban, pelaku mematikan aliran listrik rumah korban, bermaksud agar korban keluar dari dalam rumah. Setelah korban keluar rumah, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban amruk dan meninggal dunia. Kemudian pelaku melarikan diri. Setelah 6 jam melarikan diri, polisi unit reskrim Polres Binjai dan Polsek Binjai yang menerima laporan keluarga berhasil menangkap tersangka di desa Balai Gajah, kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkan. Pada kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, bagian perut, lengan kiri, kepala, dan kepala bagian belakang. Dari kejadian tersebut, korban menghembuskan kapas terakhir di TKV. Untuk proses hukum lebih lanjut, kini tersangka HN diamankan di Polres Binjai bersama barang bukti, satu parang, masker hitam, dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ya, Pemirsa, jangan jadikan gesekan dalam keluarga meluas hingga berujung dengan penganiayaan. Tetap jalanin hubungan manis agar tercipta kehidupan yang harmonis. Selanjutnya, Pemirsa, seorang ayah ajak tiga teman perkosa anak kandungnya. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi untuk anak.